Oke, tapi tema kali ini, ini sebenarnya memang harus menjadi perhatian untuk kita semua. Teknologi, humanisme, dan arah kebudayaan. Dan juga sebagaimana semua hal selalu ada dua sisi, positif dan negatif. Jadi dengan teknologi yang modern, dengan kita bisa berkomunikasi dari tangan, hitungan detik bisa kirim ke seluruh dunia. Kalau kita meninggalkan legasi hal-hal yang positif, itu akan diingat sepanjang masa. Dan ini yang dinamakan jejak digital. Jejak digital ini bisa dahsyat sekali, positif, tapi juga kalau orang yang lupa apa yang dia sebut, dia katakan beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, yang sekarang tindakannya terbalik 180 derajat, itu bisa menjadi olok-olokan. Kita kan tahu, ada yang dua tahun, tiga tahun yang lalu ngomongnya A, sekarang B. Gak usah disebut namanya ya. Banyak, jadi itu jejak digital. Jejak digital bisa positif, tapi bisa fatal untuk seseorang. Nah oleh karena itulah, disini harus kita perhatikan, kalau dulu dikatakan mulutmu hari maumu, ini sekarang HP-mu hari maumu. Nah jadi ini sangat menentukan. Nah jadi sekarang kita, misalnya saya waktu itu masih di, kita sama-sama alumni Jerman Pak Jaya ya. Ingat bagaimana revolusi Iran dulu, dengan Khomeini. Dia tinggal di Paris, belum ada HP, dia menyampaikan pesan-pesannya itu direkam di tape recorder, dibawa ke Iran, disebarluaskan. Begitulah dia mengorganisir revolusi di Iran. Sekarang ini kan jauh lebih dahsyat. Tidak usah capek-capek ini merekam suaranya dibagikan, sekarang semua orang sudah punya. Apalagi sekarang ini teknologinya luar biasa dengan live streaming. Dengan kita berbicara di satu tempat, itu otomatis bisa ditangkap di seluruh dunia. Jadi ini hal-hal yang sangat positif, tapi bisa juga negatif. Bisa membangun, bisa menghancurkan. Nah jadi memang inilah mungkin segi positif negatifnya dari kemajuan teknologi, dalam hubungan humanisme dan arah kebudayaan. Dan ini dapat juga menentukan arah kebudayaan kita kemana, kalau kita mendengar konser-konser seperti tadi, kalau di Jerman namanya Wunderkind, bahwa ini anak ajaib. Ini bisa memang dengan berbagai live streaming, bisa disebarluaskan. Nah ini satu contoh, misalnya untuk seluruh Indonesia, arah kebudayaan kita pun bisa kita pakai melalui teknologi modern. Jadi inilah mungkin singkat pendapat saya mengenai tema. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Buta Galung. Saya, coba saya explore ya ide itu tuh, arah kebudayaan. Sekarang di dunia ini, arah kebudayaan itu sedang dirancang untuk mengembalikan solidaritas manusia. bulan lalu ada tokoh milenial, seorang perempuan Finlandia, namanya Greta Thunberg, yang menunda sekolahnya di SMA, ini anak 15 tahun, karena dia ingin berkampanye ke seluruh dunia tentang bahaya perusahaan lingkungan. Dan dia berhasil mengumpulkan 240 juta manusia di dunia untuk melakukan yang disebut sebagai climate strike. Demo untuk membela lingkungan. Perempuan berumur 15 tahun. Yang menganggap bahwa kapital itu, industri-industri besar, korporasi-korporasi besar, apalagi di bidang ekstraktif, itu membatalkan ide tentang kesetaraan manusia. Karena eksploitasi yang berlebihan itu. Dengan akibat kerusakan lingkungan. Anak ini, perempuan ini, kemudian dinobatkan sebagai person of the year dari majalah Time. Dan kita ingat, itu sebagai simbol baru dari perlawanan terhadap kerakusan manusia. Yang kedua, kemarin saya baca sudah lama sebetulnya paper itu, saya baru baca ulang. Statement resmi dari Paus Franciscus yang dengan tegas mengatakan bahwa dunia ini sedang dirusak oleh kapitalisme. Jadi, dua-duanya adalah arogansi. Akumulasi kapital, bukan kapitalnya yang 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 arogan, tapi bukan kapitalnya yang merusak, tapi arogansi orang yang menggunakan kapital. Jadi, arogansi modal dan arogansi kekuasaan membuat manusia itu kehilangan otentisitasnya. Kita ada di dalam suasana itu juga sekarang. Anak perempuan 15 tahun bicara di dunia mengedarkan tata bahasa baru tentang environmental ethics sementara di kita satu-satunya isu adalah pindahkan ibu kota ke Kalimantan. Yang sudah pasti merusak lingkungan itu. Jadi, ada yang gak nyambung antara global ideas tentang kesehatan perlindungan lingkungan dan satu-satunya tata bahasa kita adalah pindahkan beton ke sarang burung di Kalimantan. Dengan kata lain, usir burungnya itu. Dan itu kemudian dibenarkan oleh Omnibus Law tadi itu. Yang kita persoalkan panjang lebar berhari-hari. Itu adalah saya baca sinopsis dari hukum itu, undang-undang itu. Intinya adalah investasi jangan dihalangi oleh upah buruh dan jangan dihalangi oleh isu lingkungan. Itu intinya. Dengan kata lain, silakan investasi di Indonesia terutama foreign direct investment, investasi asing. Dan Indonesia akan sediakan apa yang Anda perlukan. Tanah kita sediakan, kita gusur persawahan kalau Anda perlu. Buruh kalau macam-macam kita tindas itu. Jadi, pesan dari undang-undang itu begitu. Saya enggak tahu drafternya siapa. Bahwa ide-nya adalah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, oke. tetapi impact-nya itu tidak dihitung. Jadi, ini orang-orang yang gugup dan gagap membaca grammar dunia, environmental ethics, tiba-tiba masuk ke sini dan berupaya untuk menghasilkan hukum yang luar biasa berbahayanya. Nah, debat itu berhenti, mungkin akan berhenti, karena bagaimana orang mau mempelajari undang-undang yang pasalnya adalah 1.700 pasal. Ini baru bidang tenaga kerja, masih ada bidang pajak, masih ada bidang macam-macam. 1.700 pasal yang harus selesai dalam waktu 100 hari ke depan. Apakah ini membuat kita menjadi akrab kembali sebagai manusia? Karena kita kan sering curiga. Siapa yang menitipkan pasal tentang pemberangusan pers, pemberatan pidana pers, siapa yang mengizinkan pasal tentang penurunan upah buru. Padahal undang-undang buru kita itu undang-undang yang yang idenya adalah solidaritas. Jadi persoalan ini masih akan betul-betul kita bicarakan dan itu yang membuat kita mungkin akan terbelah lagi sebagai warga negara. Karena akan ada konflik besar-besaran di situ antara buru dan pengusaha. Dan kita gak tahu asal-usulnya dari mana, apa presiden punya ide atau presiden mungkin cuma kasih gagasan lalu drafternya karena kekurangan pengetahuan pianissimo tiba-tiba dia rancang undang-undang yang crescendo yang segala macam semacam itu. Jadi keadaan itu yang kita hadapi sekarang. Kita ingin agar supaya forum-forum semacam ini memulihkan kembali dimensi humanity kita supaya kita satu waktu bisa mengatakan bahwa keadilan sosial Pancasila sudah dijalankan. Saya tadi baca kolom dari Pak Jaya di Republik RMOL dia bilang bahwa ini tanggal 29 Februari tanggal yang tidak adil bagi mereka yang berulang tahun karena hanya 4 tahun sekali bisa merayakan. Jadi 29 Februari itu tanggal yang bertentangan dengan Pancasila itu ya. Oke teman-teman itu komentar saya Pak Jaya silahkan. Akhirnya kembali lagi rupanya pemilihan lagu Beauty and the Beast itu memang adalah tema peradaban manusia. Tadi beliau bilang tentang kapitalisme dan beliau bilang juga tentang humanisme. Sebenarnya ini adalah pertarungan sejak awal manusia mulai beradab. Sejak manusia mulai beradab masalahnya bukan cari makan bukan lagi cari rumah karena sudah punya makan dan punya cukup tetapi adalah pertarungan antara the beauty melawan the beast. itu dari dulu saya sedih sekali sebetulnya sejak tahun 2016 itu kan saya memang mencoba mendalami apa yang disebut sebagai kemanusiaan. Ya saya sedih sekali karena sebetulnya Pak Udha Dagalong apakah pas sila kedua itu masih perlu. Rasanya enggak enak Pak karena ada tetapi dianggap tidak ada. Itu yang menyakitkan. Lebih baik enggak ada sudah tapi ini ada tetapi dianggap tidak ada. Semua keputusan-keputusan itu kebijakan-kebijakan menyesampingkan kemanusiaan adil dan beradab bahkan kemanusiaan adil dan beradab dianggap penghalang pembangunan. Itu saya alami sendiri dan saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana warga digusur secara sempurna melanggar hukum. Bukan mengandar hukum tapi secara sempurna yang bilang bukan saya yang bilang Profesor Mahmud dan Menteri Hukum dan Yasona Laulik. Tetapi walaupun beliau sudah bilang tetap dilakukan dan tidak ada konsekuensinya. Maka saya meragukan apakah sebaiknya sila yang kedua itu dihapus saja supaya tidak ada konflik konflik nurani. Jadi Pak Anda benar 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 sekali dan orang yang paling saya kagumi pada saat ini saya bukan Katolik tapi saya sangat kagum pada Sri Paus Francisco. Beliau ini adalah The Beauty. Nah yang saya harapkan seperti dalam film The Beauty and the Beast itu akhirnya The Beauty and the Beast hidup bersama menjalin kasih sayang kemanusiaan. Jawabannya kembali lagi kemanusiaan. Hanya kemanusiaan yang mampu menyelamatkan umat manusia di planet bumi ini. Karena memang yang maha kuasa menciptakan manusia bukan untuk menghancurkan planet bumi tapi untuk menyelamatkan planet bumi. Nah jadi saya terima kasih sekali bahwa masalah ini terangkat Pak Uta Galung dan walaupun Anda tidak hadir tapi saya waktu itu merasa Anda hadir. Karena saya tahu Anda selalu hadir bersama saya. saya mengagumi Anda Anda tidak tahu saya mengagumi Anda sejak Anda dulu di Jerman menjadi ketua PPI itu dari jauh saya mengagumi Anda. Anda tidak kenal saya saya nobody. Tapi saya mengagumi mengagumi Anda mengagumi Anda mengagumi Anda mengagumi Anda tidak mau obat atau tidak. Itu benar-benar The Beast itu dan terima kasih Mas Roki Anda juga mengilmiahkan apa yang kita rasakan sekarang ini dengan pengetahuan beliau yang jelas. seperti tadi gadis dari Finlandia itu itu The Beauty sekarang ini pertarungan antara The Beauty melawan The Beast dan tadi seperti Michael sudah mainkan memang waktu crash suaranya bising tapi begitu sampai di tadi saya tadi menangis terus saya sebetulnya menangis peradaban umat manusia bagaimana kemanusiaan itu dianggap sesuatu yang tidak perlu lagi bahkan dianggap sebagai penghalang peradaban wah itu dosa besar sekali tapi saya tidak punya hak menyatakannya benar itu oke kalau enggak saya tidak akan berhenti-berhenti saya hanya bisa meratap oke silahkan oke Beauty and the Beast ya solusinya baik di atas piano ada lagunya itu live a body and ivory live together in perfect harmony ada musiknya oke Stevie Wonder oh lord why don't we iya ibu susilawati terima kasih mbak Ailah yang cantik dan peduli terima kasih atas kesempatannya saya ini sebenarnya anak didiknya dari pak johanes suryo probowo dosen dosen saya beliau ini luar biasa pikiran-pikirannya dan kemudian sebenarnya sahabat lamanya pak Batara juga ya pak ya udah hampir 15 tahun lebih ya pak ya kita berjuang sama-sama untuk memperjuangkan tentang apa masa yang dibantai oleh Belanda dulu di Karawang dan kemudian dengan bang Roki Gurung sebenarnya saya udah WA-WA-an cuman mungkin karena person-person agak kagok barangkali bang Roki ya jadi mungkin kalau ditanya di ruang publik mungkin jadi lebih ada eksensi apa namanya legalnya begitu jadi begini bang Roki ini ke bang Roki ini saya tanyakan ini penasaran saya bang sama kondisi negara kita ini gitu dikaitkan dengan tadi abang bilang apa namanya mari kita menyongsong kecemasan untuk waspada dan di era digital dan demokrasi ini kok sayangnya negara kita ini kok sepertinya beralih dominan itu ke kapitalis gitu atau mungkin para pemimpin-pemimpin yang ada itu kebijakannya lebih membawa ke arah kepentingan kelompok-kelompok mereka begitu itu yang dirasakan ya barangkali masyarakat umum itu belum merasakan era demokrasi yang sebegini sudah lebih 20 tahun lebih di era digital juga dan masing-masing juga udah punya smartphone ini tapi masih tetap belum muncul orang-orang ajaib ajaib yang mungkin tadi kayak Pak Jaya Suprana kan termasuk orang ajaib Bang Roki orang ajaib semoga harapan kita lebih banyak lagi orang ajaib di Indonesia gitu loh nah ini di era digital ini kenapa kok kita rasakan di era demokrasi ini dan kembali lagi kalau dibawa ditarik lagi ke garis politik ini setiap elit pemimpin juga membawa ekornya masing-masing ini sepertinya ini bagaimana nih negara kita ini kesempatan bagi ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini dan mungkin 260 juta lagi yang lain itu apakah tidak bagaimana ya secara budaya itu bagaimana melihatnya Bang Roki ini keprihatinan pribadi saya lah ini di sini begitu dan kesempatan ada Bang Roki mungkin Bang Roki bisa melihatnya dari secara yang lebih luas secara filosofinya supaya arah bangsa budaya bangsa kita di era digital dan demokrasi ini bisa berubah ke arah yang lebih baik jadi tadi Pak Jaya bilang apa namanya beauty and the beast living harmony tapi saat ini yang dirasakan beauty yang lebih dominan begitu Pak Jaya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh maksudnya debisnya iya iya maksudnya dalam bayangan saya yang manusia singa itu kan itu yang dominan ketimbang si beauty-nya begitu demikian terima kasih oke kecemasan itu sesekali kita lihat dia muncul pada waktu banjir kemarin anda lihat sekelompok orang menyerbu mall iron apa tandanya ada protes tapi dia gak tahu mau protes kemana banjir itu pemerintah dipusing birokrasinya panjang lebar pada janji-janji presiden dulu bilang saya jadi presiden saya selesaikan banjir Jakarta dia protes pada mall disitu yang dianggap menghalangi aliran air lalu di di jarah lah sebetulnya di jarah mall itu yang di Bekasi jadi kalau dibilang misalnya bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang mampu menahan kegelisahan bahkan mampu menahan penderitaan dengan satu istilah Indonesia bangsa yang nrimo tapi kita tahu dalam antropologi politik bangsa ini nrimo itu cuma satu ekstrim dari sifat dasar bangsa ini ekstrim yang lain adalah ngamuk emak dan orang Eropa dulu memberi nama emak itu karena yang disebut perilaku orang Indonesia cuma orang Indonesia orang Melayu yang ngamuk tanpa dasar ngamuk jadi orang yang nrimo tiba-tiba bisa pindah ngamuk itu yang saya cemaskan keadaan hari-hari ini dengan kondisi ekonomi kondisi persahabatan warga negara yang rusak jadi dari permainan simbol kebudayaan kita bisa baca apa yang terjadi pada sebuah bangsa sama kita mengerti apa yang terjadi penderitaan di Spanyol tahun 37 yang dilukiskan dengan sangat realistik walaupun dimensi surrealnya sangat tinggi oleh Pablo Picasso yaitu Guernica yang juga panjangnya 7 meter lebarnya 5 meter tentang penderitaan perempuan penderitaan prajurit bahkan penderitaan anak-anak penderitaan binatang bahkan tergambar di situ Guernica kita bermain-main dengan simbol-simbol semacam itu tapi saya ingin ucapkan sesuatu bahwa kita warga negara dipanggil untuk meredam itu dengan mengajukan problem humanisme hari ini dengan problem kemiskinan tetapi rumus sosiologi tidak mungkin kita tahan jadi perubahan itu ada rumusnya kalau parameternya begini pasti begini jadi kalau orang bilang bisa gak kita tahan semacam social unrest nanti saya bilang susah kecuali ekonomi tiba-tiba naik jadi 6% dan itu ngomong kosong apalagi ada soal COVID-19 virus yang di dalam riset terakhir ekonomi kita ekonomi dunia itu akan melemah sampai 10 bulan ke depan karena efek trickle down dari corona itu terhadap pariwisata terhadap riset pengetahuan segala macam itu sampai 10 bulan ke depan 10 bulan ke depan itu bertumpuklah antara tagihan utang terhadap BUMB BUMN kita yang di atas buku udah bangkrut dan keresahan politik yang pasti muncul karena selama tahun 2020 ini 10 bulan ke depan juga Indonesia akan diisi ulang dengan politik identitas karena persaingan politik di daerah pemilihan ada 170 pemilu di daerah karena itu saya ajukan problem ini supaya kita punya semacam stock energi batin untuk nanti berhadapan dengan stock energi the beast yang akan monopoli pembicaraan politik selama 10 bulan ke depan jadi saya gak tahu apa yang akan terjadi kalau kata musik kue serah-serah the future is not ours to see oke jadi sekali lagi saya ucapkan ini bersama Pak Jaya bukan untuk menambahkan kegelisahan tapi menyadarkan bahwa kegelisahan itu sudah ada dan dia laten dia potensi untuk upload jadi social unrest jadi keresahan kalau tidak ada diskursus baru untuk mengakrabkan kehidupan bersama kita Ebony and Ivory live together in perfect harmony walaupun pertanyaannya diadukan ke Pak Roki tapi saya memberanikan diri untuk ikut menjawab selama yang menjadi sasaran adalah pertumbuhan ekonomi hanya pertumbuhan ekonomi saya kira akan yang dikuatirkan tadi oleh Pak Roki itu akan makin mungkin terjadi solusinya karena kita harus memberikan solusi sebetulnya relatif mudah sebaiknya pemerintah jangan menggunakan pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan yang yang harusnya dijadikan pedoman pembangunan adalah sila kelima Pantasilah sudah ada keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia itu yang harus kita kejar itu yang harus kita capai sebab tanpa kesendangan sosial tadi beliau bilang kita mungkin bisa naik berapa puluh persen pun tetapi kalau itu bukan keadilan sosial yang menikmati kenaikan itu hanya sebagian kecil rakyat Indonesia sekarang ini adalah yang terjadi baru pada tahap keadilan sosial untuk sebagian kecil rakyat Indonesia saya berani menyatakan itu karena saya kebetulan termasuk saya tidak munafik saya akui saya termasuk sebagai sebagian kecil yang sudah menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa Indonesia saya anda punya ruangan ini saya yakin juga termasuk tapi di luar ruangan ini masih jauh lebih banyak sesama warga Indonesia yang kurang beruntung seperti kita beliau beliau masih belum bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa Indonesia nah ini tadi yang beliau nyatakan adalah seperti tadi pompa bensin itu pompa bensin ini akan selalu hadir selama sila kelima itu hanya menjadi slogan tapi belum menjadi pedoman pembangunan jadi makanya saya betulnya sangat menyayangkan ahli-ahli ekonomi kita dahsyat-dahsyat semua hebat-hebat semua kenapa kok tidak mau menggunakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia sebagai pedoman pembangunan gak usah malu Adam Smith pun menyatakan itu orang kan selalu bilang kapitalisme asalnya dari Adam Smith wah Adam Smith kalau tahu dia bisa bunuh diri ya Adam Smith itu bukan bukan menciptakan kapitalisme itu pemikiran Adam Smith dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau menikmati keuntungan dari kapitalisme tapi Adam Smith Anda baca saya Adam Smith itu tebelnya segini Anu Wad of Nation itu saya letakkan di sebelah menjaga kerja saya tetapi Anda jangan lupa Adam Smith pula yang menciptakan satu buku yang lebih tipis tetapi ini lebih penting jadi selama ilmu-ilmu ekonomi itu tidak dijalankan dengan moral dengan akhlak maka akan menjadi the beast tapi kalau ilmu ekonomi ini dijalankan dengan bukunya Adam Smith yang tipis tadi itu pedomanya kalau yang lain itu tekniknya bagaimana peloknya persenang berapa tapi arahnya itu ditentukan oleh buku yang kedua yang moral itu dan saya kira itu Adam Smith kalau masih hidup juga akan setuju kalau saya bilang kemanusiaan itu harus menjadi mahkota peradaban jangan kemanusiaan diinjak-injak oleh peradaban kalau itu bukan peradaban tapi kebiadaban itu terima kasih terima kasih Terima kasih.